Hai tuan muda lovers. Kali ini Min Che mau mengulas ringkasa cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 122. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain tidak termasuk ke dalam rombongan orang-orang yang suka ngeden, suka senewan dan pastinya terhindar dari penyakit tambelian. Amin. Sudah kan? Baiklah. Kalau sudah, Min Che mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang prihatin sama Marisa datang menemui Marisa dan tanya. Mama Marisa masih cinta sama Papa. Marisa sambil menangis Bombay lalu jawab. Kalau gak cinta buat apa Mama selama ini bertahan? Makanya Mama selama ini sabar banget. Berharap Papamu bisa berubah. Sampai Mama bela berlain rela di madu. Tapi Papa kamu sama calon. Istri barunya itu makin ngelunjat. Kinanti pun jadi makin prihatin dan langsung berusaha menenangkannya. Namun Marisa malah terus menangis Bombay dan kemudian bilang. Tiap malam Mama cuma bisa menangis. Mama udah buntu. Mau ke siapa lagi Mama cerita kalau bukan sama kamu. Lebay lu ah mereseh? Cerita aja sono ama tukang cilok. Siapa tahu abis cerita lu dikasih makan cilok gerol. Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong Abhimana yang sudah sampai kantor dan masih kepikiran soal anak pancingan lalu membuka laptopnya dan mencari artikel tentang anak pancingan. Tak lama Babang Gondrong pun membaca salah satu artikel. Hamil setelah satu bulan mengadopsi anak pancingan. Anak pancingan benar-benar membawa berkah buat keluarga. Babang Gondrong pun jadi mikir dan berguman. Astaga! Saya gak bisa bayangin kalau jadi ambil anak pancingan. Para tuan muda lovers pasti bakalan marah banget. Yaiyalah Babang Gondrong. Mereka pasti marah. Bukannya gak mau Babang Gondrong nolongin si Amil dan bayi yang masih ada di dalam kandungannya. Tapi para tuan muda lovers berharap jika tuan muda Babang Gondrong sama nyonya punya anak dari hasil cocok tanam sendiri. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya, Herman dan Claudia yang baru pulang fitting baju pengantin. Mereka pun duduk di sofa sambil lihat foto-foto hasil fitting baju pengantin. Herman dan Claudia pun jadi tertawa-tawa senang. Namun tak lama Kinanti datang dan langsung masuk ke ruangan Herman. Herman dan Claudia pun kaget dan jadi bertanya heran. Kinanti yang tidak ingin menyinggung perasaan Claudia lalu bilang jika dia Ingin bicara empat metu dengan Herman. Claudia pun jadi bete dan langsung beranjak pergi. Nerisa yang ternyata mengikuti Kinanti jadi lega dan langsung berguman. Bener kan? Kinanti pasti langsung nyamperin mas Herman. Mampus kamu mas. Kinanti pasti bakalan omelin kamu. Di tempat lainnya, Eyang Martu yang emang masih kebelet punya cicit lalu membuka HP-nya. Cari info soal kesuburan lelaki sambil. Berguman. Kayaknya api harus ditambah staminanya biar rajin lembur tiap malam. Di saat yang sama Jumi masih sambil menatap Eyang Martu. Jumi pun jadi bertanya heran. Lembur apa aneh Eyang? Eyang Martu pun tercekat dan langsung menatap Jumi sambil bilang. Lembur. Masa gak paham sih? Biar Kinanti cepet hamil. Jumi pun akhirnya ngerti dan bilang, Oh, lembur ngadon. Eyang Martu tercekat dan langsung berkata ketus. Ngadon. Emang kamu pikir bikin kue? Jumi malah nyengir dan bilang, Kan cuma ibarat kata Eyang. Eyang Martu tidak menjawab dan malah kembali melihat HP-nya. Eyang Martu pun jadi nyengir dan kembali menatap Jumi sambil bilang. Boleh juga nih dicobain. Pijat buat keseburan lelaki. Jumi langsung menimpali. Wah. Ide bagus tuh Eyang. Eyang Martu dan Jumi pun jadi saling tatap. Penuh rencana. Mince belum paham nih guys. Maksud Eyang Martu itu apa ya pijat keseburan lelaki? Apa mungkin Eyang Martu mau nyuruh Tuan Muda Babang Gondrong buat mijatin torpedonya biar jadi subur dan manjur? Di tempat lainnya, Kinanti sudah duduk di hadapan Herman sambil menatap tajam papanya yang doyan kawin itu. Herman pun jadi bertanya heran. Ada apa Kinan? Kamu kok ngeliatin papa begitu? Sih. Kinanti pun lalu tanya. Apa benar papa biarin mama Merese pergi dari rumah? Herman kaget dan jadi bertanya heran. Kamu ketemu sama mama Merese? Diangadu sama kamu ya? Kinanti pun lalu alasan, aku gak sengaja ketemu mama Merese di kafe. Dia kelihatan sedih. Setelah aku tanya, ternyata dia sudah gak tinggal di rumah. Kenapa sih papa tega biarin mama Merese pergi dari rumah? Herman pun jadi gede karena disalahin sama Kinanti. Herman yang gak mau disalahin sama Kinanti lalu kasih penjelasan. Mama kamu sendiri yang minta pergi. Papa gak pernah usir dia. Kinanti malah jadi kesal dan bilang. Mama Merese itu istri papa. Kenapa mama pergi papa gak berusaha mencarinya? Kenapa gak dibujuk pulang? Papa gak sayang lagi sama mama Merese? Rumah tangga papa hancur begini karena ulah papa. Sendiri, kapan sih papa sadar? Kalau papa emang mau nikah lagi? Harus adil dong. Au ah gelap Kinanti. Lu giliran nasihatin papa lu yang doyan kawin pintar banget. Tapi lu sendiri kalau ambil keputusan suka zong. Apalagi dengan membawa amel tinggal di rumahnya tuan muda babang gondrong. Itu zong banget. Bisa game over ntar rumah tangga lu amat tuan muda babang gondrong. Kalau gak percaya, lu. Tanya aja sendiri sama emak-emak yang saban hari nontonin sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Helmen yang sedari tadi diceramahin sama Kinanti jadi manyun dan akhirnya bilang. Kinan. Kamu gak tau gimana kelakuan mama Merese? Dia sendiri yang pergi dari rumah. Dan dia juga yang bilang mau bikin gugatan cerai segala. Ya papa gak bisa maksa. Kalau dia udah gak nyaman, papa mau gimana lagi? Kamu. Pikir papa gak bujuk dia. Kinanti lalu jawab. Papa tolaklah gugatan cerai mama Merese. Perbaiki lagi hubungan papa sama mama Merese. Helmen pun jadi kesal dan akhirnya bilang. Udahlah. Kamu gak usah urusin rumah tangga papa. Mending kamu pikirin aja rumah tangga kamu sama Abhimana. Walau sebenernya Minci gede sama si Helmen ini. Kali ini Minci setuju banget sama ucapan Helmen. Kalau kalian gimana? Guys. Setuju gak sama ucapan Helmen tadi yang nyuruh Kinanti tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Biar Kinanti mikirin rumah tangganya sama tuan muda babang gondrong. Kinanti yang dibilangin seperti itu malah jadi kesal dan langsung bilang. Oke. Tapi papa jangan sampai bikin malu ya. Apalagi sampai bawa-bawa nama mas Abhi. Kalau sampai ada heboh-heboh lagi. Aku bakalan marah. Kinanti pun lalu. Pergi dan mampir ke ruangan Claudia sambil bilang. Sebenernya saya gak mau ikut campur. Terserah papa mau nikah lagi atau gak. Tapi tolong ingat baik-baik. Papa saya bukan duda atau bujangan. Dia sudah punya dua istri. Jadi ketika kamu masuk ke dalam kehidupan orang lain. Tolong hargai lingkungan baru kamu. Karena saya yakin kamu perempuan yang punya harga diri. Pakai ngomong harga diri lagi. Lu. Sendiri gimana? Dimana harga diri lu yang sudah seenaknya bawa Amel untuk tinggal di rumah keluarga cuan muda babang gondrong. Lain cerita kalau lu ngajakin si Amel tinggal di rumah papa lu yang doyan kawin itu. Syukur-syukur kedepannya si Amel dinikahin sama papa lu. Iya kan guys? Claudia pun mengangguk dan sambil tersenyum lalu bilang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sangat menghargai kedua istri mas Herman dan juga kamu. Kinanti pun jadi lega dan bilang. Syukurlah. Semoga kamu selalu menjaga perkataan kamu itu. Saya gak mau kamu masuk seperti rambok ke dalam kehidupan papa saya. Permisi. Kinanti pun lalu pergi. Claudia pun jadi gede banget karena langsung disekak mati sama Kinanti. Di tempat lainnya, tuan muda babang gondrong yang boring di kantor lalu pulang ke rumah. Jumi yang lagi beberes jadi bertanya heran. Tuan muda, kok pulangnya cepet banget. Tuan muda babang gondrong pun lalu menjawab bete. Iya nih. Saya lagi gak fokus kerja. Saya mau olahraga sama meditasi di rumah. Jumi pun jadi melongo. Sementara itu tuan muda babang gondrong lalu menyuruh Jumi bikin jus mangga campur susu. Jumi lalu jawab. Siap tuan muda. Api mana pun lalu masuk ke dalam kamarnya. Jumi bukannya bikin jus pesenan tuan muda babang gondrong. Tapi malah langsung nemuin Eyang Martu dan bilang soal rencana mereka tadi yang tak lain mau mengurut torpedo babang gondrong biar jadi subur dan manjur. Sementara itu babang gondrong yang sudah ganti pakai baju olahraga lalu pergi ke pulak kolam renang dan mulai berolahraga. Namun saat itu Eyang Mada sama Jumi muncul sambil membawa seorang nenek-nenek yang ternyata tukang urut torpedo. Eyang Martu pun lalu bilang ke babang gondrong. Api. Pijet dulu yuk. Neh yang udah undang tukang pijet keseburan lelaki paling tojker di seluruh jagad. Tuan muda babang gondrong tentu saja kaget dan langsung bilang. Eyang ngapain lagi sih. Aneh-aneh aja. Baru juga mau meditasi. Biar tenang. Ada aja gangguan. Jumi malah nyengir dan. Bilang. Tuan muda. Coba dulu. Nini surti ini keren loh. Katanya ada pasiennya yang baru pijet sebulan. Langsung gol. Istrinya langsung hamil. Babang gondrong pun lalu menatap tukang urut sambil bergidik ngeri. Sementara itu Eyang Marta lalu memaksa babang gondrong buat ke kamar. Biar dipijet dulu torpedonya sama Nini surti. Nah loh. Gimana tuh guys? Kira-kira babang gondrong mau gak kia torpedonya. Diurut sama Nini surti. Jadi penasaran mince. Babang gondrong ternyata gak mau diurut dan langsung kabur. Eyang Marta pun karuan jadi kesal dan langsung perintahin Jumi dan Nini surti untuk menangkap tuan muda babang gondrong. Tuan muda babang gondrong pun jadi kelimpungan dan terus berusaha meloloskan diri. Namun Eyang Marta, Jumi dan surti yang mengepungnya akhirnya berhasil menangkapnya. Babang gondrong pun akhirnya hanya bisa pasrah dan akhirnya dibawa masuk ke dalam kamarnya babang gondrong. Sesampainya di kamar, Nini surti pun lalu menyuruh babang gondrong buat lorotin celananya. Babang gondrong tentu saja kaget dan langsung bergerak mundur sambil tanya. Mau ngapain? Nini surti pun lalu jawab. Dipijitlah. Biar subur dan biar bisa menghasilkan bibit tunggul. Tuan muda babang. Gondrong tentu saja makin kaget dan jadi makin kebingungan. Disuruh onenung sama dokter aja buat diambil sampel spermanya gak mau. Apalagi torpedonya mau diurut sama seorang nenek-nenek. Namun Eyang Marta, terlanjur manggil tuh tukang urut. Jadi penasaran mince. Kira-kira torpedo babang gondrong jadi dipijit sama Nini surti gak ya? Terus kira-kira manjur gak kepijitan Nini surti itu. Di tempat lainnya, Amel lagi termenung sambil memegang. Perutnya yang buncit. Amel pun lalu berguman. Kenapa kita harus hidup seperti ini? Kalau aja gak ada kamu. Mungkin aku udah kejar cita-citaku menjadi orang sukses. Tiba-tiba Amel meringis dan merasakan mules di perutnya. Nah loh. Kenapa ya? Apa mungkin si Amel mau melahirkan bayinya? Di saat yang sama Jumi lewat. Jumi pun kaget dan jadi cemas. Ya ampun. Mbak Amel kenapa? Amel sambil meringis. Kesakitan lalu bilang. Gak tobik. Perut saya kenceng banget. Sakit. Jumi pun makin kaget dan langsung teriak memanggil ayang martu dan oma Rima. Tak lama Rima keluar dan jadi ikut menatap cemas. Rima pun lalu berusaha menenangkan Amel sambil suruh Jumi telepon Kinanti. Jumi pun mengangguk dan langsung ambil HP yang diselipin di roknya. Jumi lalu telepon Kinanti. Kinanti yang lagi dalam. Perjalanan ke kantor lalu terima panggilan dari Jumi. Kinanti pun jadi kaget dan cemas begitu Jumi bilang jika Amel perutnya sakit dan mules-mules. Kinanti pun lalu suruh orang rumah bawa Amel ke rumah sakit sambil kemudian menyuruh supirnya untuk pergi ke rumah sakit. Jumi dan Rima pun lalu memapah Amel, mau membawanya ke rumah sakit. Saat itu David muncul dan jadi ikut cemas. Sementara itu oma Rima langsung memintanya membantunya membawa Amel ke rumah sakit. David pun mengangguk. Buru-buru buka pintu mobil dan kemudian bantu oma Rima dan Jumi masukin Amel ke dalam mobil. Mereka pun lalu pergi ke rumah sakit. Di tempat lainnya, Herman lagi sibuk ngurusin kerjaan di depan laptopnya. Tak lama Claudia muncul dengan wajah sedih dan langsung menghampirinya. Herman pun lalu tanya sama Claudia. Pasti tadi Kinanti ngomong sesuatu sama kamu. Claudia gelengkan kepala sambil bilang, enggak mas. Herman tidak percaya dan kemudian bilang. Kamu jangan bohong. Kamu cemberut sedih gitu pasti ada alasannya. Tadi sebelum Kinanti datang aja kamu masih ketawa-ketawa. Claudia pun jadi menghela nafas panjang dan akhirnya tanya. Mas, gimana kalau nanti-kinanti menentang pernikahan kita? Herman pun jadi. Bingung dan kemudian berusaha menenangkan Claudia. Benarkan dugaan saya. Kamu enggak usah takut saya akan perjuangan kamu. Kinanti pasti terima. Tenang aja ya. Claudia pun lalu tanya, bener mas gak akan ninggalin aku dan batalin rencana pernikahan kita. Herman pun lalu bilang enggak lah. Claudia pun jadi senang dan diam-diam langsung tersenyum licik. Emang dasar ucing garong lu. Bisa aja lu. Memfaatin kebodohannya si Herman. Sementara itu David, Jumi dan Rima yang membawa Amel akhirnya sampai di rumah sakit dan mau membawa Amel yang kini sudah duduk di kursi roda ke ruang IGD namun Amel yang tadi kesakitan tiba-tiba terlihat jadi tenang. Amel pun lalu bilang ke Oma. Saya sudah enggak apa-apa. Keram perut saya sudah reda. Maaf tadi saya jadi ngerepotin. Kita pulang aja ya. Rima yang masih sangat mencemaskan Amel lalu jawab. Jangan. Kita nunggu Kinan dulu. Dia tadi bilang mau nyusul. Sekalian periksa aja yuk. Belum sempat Amel jawab. Kinanti tiba-tiba muncul dan langsung menghampiri sambil tanya ke Amel. Kamu kenapa? Amel dengan wajah sendu lalu jawab. Maaf mbak. Saya sudah bikin semua cemas. Tapi tadi perut saya emang kram. Sakit banget. Tapi sekarang udah enggak apa-apa. Kita pulang aja ya mbak. Namun Kinanti yang mencemaskan keadaan Amel menolak dan bilang. Kita periksa aja dulu. Biar kita juga tahu kondisi kandungan kamu. Kinanti pun lalu menatap Oma sambil bilang. Oma. Kemenin Kinan bawa Amel ke dokter ya. Oma Rima pun mengangguk sambil kemudian suruh Jumi dan David menunggu. Fit, kamu tunggu di sini sama Jumi ya. David pun mengangguk. Kinanti dan Oma Rima pun. Lalu mendorong kursi roda Amel. Jumi pun jadi girang banget karena ditinggal berduaan sama David. Di tempat lainnya Ker ini mau belanja bulanan. Ker ini pakai tas brandet miliknya Marise. Ker ini pun lalu mencari-cari yang mau dibelinya sambil berguman. Demi memperbaiki rumah tanggaku sama Mas Herman, aku rela deh capek belanja bulanan begini. Di saat yang sama Marise muncul dan jadi geram setengah. Eden melihat tas brandet miliknya dipakai sama Kerina. Saat itu juga Marise langsung melabrak Kerina sambil bilang. Heh, gak tahu diri banget kamu ya pakai barang orang. Kerina, tentu saja kaget dan jadi cemas. Kerina yang tidak ingin membuat Marise jadi makin eh dan lalu pura-pura heran sama Kerina. Mbak. Kok di sini? Namun Marise yang emang lagi geram setengah edan malah bilang. Gak usah tanya kenapa. Aku ada di sini. Cepat serahkan tas brandetku itu. Ker ini pun langsung nolak sambil bilang. Kalau aku lepas, barang-barangku mau ditaruh di mana? Marise pun jadi gede, ambil plastik yang biasa roll buat tempat buat dan memberikannya ke Kerina sambil bilang. Neh plastik. Lebih cocok buat kamu. Sini kembalikan tasku. Marise pun lalu mengambil paksa tas dari tangan Kerina. Mereka pun jadi tarik-tarikan. Pas. Kerina pun jadi kesal dan langsung neriakin Marise jamret. Semua orang yang lagi belanja langsung melihat ke arah Marise. Marise tentu saja kaget dan panik. Kasian banget ya nasib si Marise. Udah tasnya dipake sama si Kerina. Eh di teriakin jamret sama Kerina. Kira-kira gimana ya nasib si Marise? Apa mungkin dia jadi dikejar masa terus dijebloskan ke kantor polisi? Entahlah. Kita berdoa aja. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu Kinanti, Omarima dan Amal sudah sampai di ruang dokter. Dokter pun langsung memeriksa kandungan Amal. Kinanti dan Omarima menunggu cemas. Tak lama dokter pun selesai periksa. Kinanti pun langsung tanya keadaan Amal dan bayi yang dikandungnya. Dokter pun lalu bilang. Tidak ada masalah kok. Kondisi ibu dan janinnya masih sehat. Kinanti dan Omarima pun jadi lega dan langsung mengucap syukur. Di tempat lainnya, Jumi yang masih berdua andi dengan David lalu tiba-tiba memegang perutnya sambil melengguh kesakitan kayak orang yang lagi hamil. Ehm. Mau medusin si David lagi kayaknya nih kurupuk jengkol. Benar saja. David pun jadi cemas dan langsung menatap Jumi. Kenapa big? Perutnya sakit juga. Jumi yang emang lagi modusin David sambil. Terus meringis kesakitan lalu bilang. Ah enggak kok my handsome. Jumi cuma lagi bayangin aja kalau pas lagi hamil nanti. Pasti bahagia banget rasanya periksa kandungan sambil ditemenin suami kayak gini. David pun kaget dan langsung menjauh dari Jumi. Jumi pun jadi heran dan langsung teriak memanggil David. My handsome mau kemana? Sini duduk lagi samping Jumi. David yang tidak ingin dianggap sebagai suaminya Jumi karuan jadi panik sendiri dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Minci akhiri dulu cerita sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Menurut kalian torpedo kalian jadi dipijit gak sama Nini Surti? Terus kira-kira pijitan Nini Surti itu manjur gak? Minci tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Minci ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Minci doain tidak masuk ke dalam rombongan orang-orang yang suka ngeden, suka senewen, terhindar dari penyakit ambeyan dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita terpaksa menikahi tuan muda. Bye! Terima kasih telah menonton!